Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu jumpa lagi dengan megalo teman kita berada di pulau terpencil pulau terkecil di dunia di Indonesia jadi kita lagi belah usukan ya kita punya tim ini lagi belah usukan ke pulau terkecil ini di pulau Mangre nah saya kenapa di sini ya saya ini lho mungkin orang kalau tidak direkam tidak percaya bahwa ini adalah hewan yang biasa dibuat keong tapi isinya ternyata keong itu rumahnya bukan itu saudara-saudara ini yang biasa dibuat keong ini ternyata ini asli bukan keong tapi ini rumahnya seperti ini ini biasanya kalau sudah enggak ada lho ternyata kul saudara-saudara ternyata kul banyak sekali ya tadi tak kira keong ini ini lho ijim belarang-belarang enak sungguh ternyata ini kul pantai saudara-saudara tuh anehnya bentuknya seperti ini tuh tapi kul kayak kepecot nguh tapi kandil cangkang ini kandil loh dalamnya bukan loh ini ini ya ini jadi ini ada yang Raben sudah-saudara lho ini loh bukan keong tapi dalamin diru ini kengking jadi saya seneng sekali tadi saya seneng tak kira keong tiba-tiba duduk berarti ini yang masih asli original keong yang masih original ini loh loh jadi disana itu pulau Madura pulau terpenjang juga tidak ada keong tapi yang ada ini loh jadi rumah keong tapi duduk keong saya seneng sekali kalau ke laut ya cuma ini suker soalnya apa disini ini sarannya sampah sudah-sudah berjuta-juta sampah itu melumpuknya disini jadi melumpuk jadi ini rekan-rekan lagi terbengkalai nggak bisa liwat sebetulnya sebetulnya mau ke sebuah situs disini ada jejak-jejak situs ya ada Hai seperti kayak reruntuhan candi makanya sama rekan-rekan ditelusuri soalnya ini penemuan yang luar biasa ada jejak-jejak peradaban kuno disini tuh ya rek mulai pasang airnya rek ya mulai pasang kiki-kiki soalit soalit tadi loh kain-kain ini omba eh oh Hai iki yorah dok medanir pulau ini rek ini bisa anu ya Hai jadi pulau kita berada di tempat bebar-bebar bahaya sejarah-sejarah sekali tempat ini anu sudah sudah nek banjir yuk kita kendelep jangan sampai soalnya sampah-sampah di sana itu loh saudara itu kan berarti air sampai ke sini kalau di atas aja ada sampah-sampah tumpukan sampah berarti kita harus waspada udah nah rekan-rekan ini semuanya kebingungan sejarah-sejarah soalnya disini kita nggak bisa itu ke sebuah tempat sukusnya tapi disini ada jejak sejarah tak di sini ada fragment-fragment sejarah ini ada fragment-fragment apa jenis keramik loh ini keramik enak dinasti Ming tapi jaman dulu ya teman-teman terus ada jejak sejarah jadi ini ada batu bata anehnya padahal di tempat seperti ini ada ada batu bata jadi kita menduga disini ada bekas percandian mungkin ya ada bekas percandian Oh ternyata orang nelayan ini anu apa jenis nah ini saudara-saudara orang nelayan ternyata ini jaring ikan saudara-saudara lo ikannya dikepiok-piok-piok-piok itu sambil menopor jolo tuh ikannya dikepiok-piok-piok-piok itu ternyata sambil jolo saudara-saudara lo sambil menjala ikan di sini loh ada jejak sejarah jadi 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 sini ada batu bata dan fragment tembika ini juga loh ini juga benda-benda aneh ini era Majapahit dinasti-dinasti Ming karena identik ini ya dari Majapahit mungkin ini zaman dulu ada kapal zaman Cino ini ya kan soalnya ini kan apa jenis fragment zaman kuno jadi celai kayak yang di Cino-Cino itu kan loh kayak film-film Cino itu ada ini kalau sekarang sudah ada seperti ini jadi ini di ira-irah ratusan tahun lalu zaman kalau dia tari batu batangnya enggak dulu bekas bangunan di sini iya ini bekas bangunan candi juga di sini juga pokoknya keberhadapan kuno di sini saudara-saudara cuma di sini kita lagi aneh saudara-saudara ternyata ketemu candinya saudara-saudara ini loh ya betul ya Alhamdulillah ternyata ini adalah bangunan candi loh ini ya terlihat ini bangunan candi saudara-saudara tuh ya mungkin ini candi yang kita cari secara tidak sadar menampakkan diri seperti ini loh candi saudara-saudara tuh ini ya berarti ini betul zaman dulu mungkin ini adalah candi yang sangat megah jadi candi candi muncul seperti ini ya ya oh ternyata ada candinya disini terus disini banyak nyamuknya sudah-sudara cuma untungnya tadi membawa hutan kalau tidak membawa hutan ya sudah digigit nyamuk jadi ini disini berarti betul ya ada bekas sejarah cuma disini harus waspada sudah-sudara karena sampah ini menunjukkan bahwa disini itu bisa tenggelam loh bahwa air bisa sampai ke sini kita harus cepat-cepat keluar soalnya kalau nggak keluar kalau sampah bisa ke sini berarti air laut bisa sudah ke sini sudah candi sudah ketemu sudah ketemu ya sudah saudara alhamdulillah jadi candi di tepi laut muncul sebuah candi ini ini misterius ini ya di apa itu ngonok tajen keongela berarti ini adalah rumah daripada biasanya dipakai rumah keong ternyata disini ini masih urip ternyata tibaknya ya tibaknya yang dibuat rumah keong itu tibaknya itu asalnya duduk rumahnya sendiri jadi di keong itu rumah seperti ini dibuat rumah keong jadi aslinya ada uangnya di dalamnya kayak siput seperti itu nah ini saya kembalikan ya disini dulu loh ini ada remakan kuji dinasti kerajaan tartar zaman dulu mungkin ke sini kalau disini ada candinya tadi ya terus ini sebagian daripada remek-remekan hancurnya sebuah jadi kalau kita ke tempat-tempat situs itu Anu kita bisa melihat dari remekan lulu lulu saya kaget disana ada kapal gaudi namanya temas ini loh tuh ada kapal gaudi ada tulisan temas kapal gaudi kapal jumbo jadi kemungkinan ya kemungkinan kemungkinan ini ada fragment-fragmen disini ini adalah sebuah fragment yang menggambarkan sejarah pada waktu kerajaan tartar zaman dulu raunya untuk kandilannya di cekat sama ya kemungkinan disini ini pada waktu kerajaan tartar zaman dulu sejarahnya seperti itu ya loh tuh disini ada botol hantu ini botol hantu sudah 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 ini kalau dibuka ada jennya keluar kebrus terus kamu minta apa ini ya ini ada hakewan kayak keong tapi bukan keong teman-teman sudah disana ya ya sekian dulu muntah-muntah bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbayu 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 terbay